Intro Halo Bola Lovers, kembali lagi di Sports Life Kepindahan Hasim Kipu dari Arema FC menuju ke Madura United hingga kini belum jelas Sebelum dilanjut silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami Hingga kini belum ada informasi resmi apakah pemain berdarah Ambon itu dipinjamkan atau memang sudah berpindah klub Akan tetapi Hasim Kipu telah diperkenalkan secara resmi oleh Madura United melalui akun Instagram pada 8 Januari 2023 Sedangkan dari pihak Arema FC belum merilis secara resmi terkait kepindahan pemain berusia 34 tahun tersebut Melihat hal tersebut, media officer Arema FC Sudar Maji angkat bicara terkait perpindahan Hasim Kipu ke Madura United Dia mengatakan bahwa hengkangnya Hasim Kipu ini karena inisiatif dari pemain itu sendiri Informasi terkait transfer Hasim Kipu ini juga hanya didapatkan manajemen Arema FC secara lisan dari pemain sendiri Artinya, hingga kini belum ada komunikasi yang terjalin antara Madura United dan Arema FC terkait perpindahan Hasim Kipu Apalagi secara kontrak, Hasim Kipu masih memiliki sisa kontrak 5 bulan di Arema FC sampai musim ini berakhir Melihat performa saat masih berseragam Arema FC di musim ini, Hasim Kipu lebih banyak duduk di bangku cadangan Dia lebih sering dijadikan sebagai pemain pelapis oleh pelatih Javier Rocha untuk menggantikan posisi Sergio Silva dan Bagas Adi Hal ini berbeda saat Hasim Kipu membela PSM Makassar di musim lalu Dimana mantan bekana timnas Indonesia itu selalu menjadi pilihan di tempat utama PSM Makassar Praktis, di musim ini Hasim Kipu hanya bermain 3 kali bagi Arema FC pada putaran pertama kompetisi Liga 1 2022-2023